Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam damai untuk Indonesia Berjumpa lagi dengan Rano Entertainment Di kesempatan kali ini kami akan memberikan informasi penting Terkait pencairan bantuan BSU BPJS sebesar Rp600.000 Untuk tahap yang kedua Yang di minggu ini akan berakhir untuk pencairan BSU tahap yang kedua Dan sebentar lagi kita akan menuju pencairan BSU tahap yang ketiga Dan ada kabar gembira bagi pekerja atau buruh Dengan tanda notifikasi seperti ini Siap-siap akan cair bantuan BSU sebesar Rp600.000 Dan kami juga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar Terkait pencairan bantuan BSU sebesar Rp600.000 Tapi sebelum ke informasi selengkapnya Kami akan membagikan giveaway dengan total ratusan ribu rupiah Bagi para penonton setia Rano Entertainment Jangan lupa like dan komen Dan sertakan daerah asal teman-teman di kolom komentar Agar teman-teman semuanya berkesempatan memenangkan giveaway dengan total ratusan ribu rupiah Yang akan kami umumkan pada pemenangnya di tanggal 30 September tahun 2022 Dan sekarang kita langsung saja simak informasi selengkapnya Alhamdulillah Kementerian Ketenaga Kerjaan sudah melakukan penyaluran bantuan BSU BPJS Sebesar Rp600.000 Yaitu untuk tahap yang pertama disalurkan kepada 4,1 juta penerima di seluruh Indonesia Yang dilanjutkan di minggu ini yaitu pencairan bantuan BSU sebesar Rp600.000 Untuk tahap yang kedua Yang ditargetkan akan diterima kepada 2,4 juta penerima di seluruh Indonesia Karena untuk penyaluran BSU BPJS sebesar Rp600.000 Dicairkan secara bertahap Jadi bagi teman-teman yang belum cair bantuannya Dihimbau untuk bersabar Karena bantuan BSU BPJS sebesar Rp600.000 Pasti akan dicairkan ke teman-teman semuanya Apabila teman-teman memenuhi syarat-syarat Sebagai penerima bantuan BSU BPJS sebesar Rp600.000 Dan di minggu ini juga masih berlangsung Untuk pencairan bantuan BSU tahap yang kedua Di berbagai daerah Juga sudah disalurkan ya Hampir merata di semua daerah Jadi teman-teman apabila keterangan di notifikasi Kementerian Ketenagakerjaan atau kemenaker.co.id Sudah tersalurkan Silahkan teman-teman mengecek di rekening teman-teman semuanya Karena bantuan BSU sebesar Rp600.000 Sudah masuk ke rekening teman-teman semuanya Dan sudah bisa diambil oleh teman-teman semuanya Kemudian ada informasi terbaru Bagi teman-teman yang masih dalam proses validasi Yang tadinya warna orange Berubah menjadi warna hijau Ada kabar gembira Karena teman-teman kita di berbagai daerah Setelah berwarna hijau seperti ini Kemudian statusnya menjadi lolos verifikasi Sebagai penerima bantuan BSU tahun 2022 Jadi selamat bagi teman-teman yang warnanya sudah berubah menjadi warna hijau Karena sebentar lagi akan lolos ya Sebagai verifikasi penerima bantuan BSU tahun 2022 Setelah teman-teman dipastikan lolos di aplikasi BBJS Ketenagakerjaan Teman-teman bisa mengecek di kemenaker.go.id Untuk mengecek tahap-tahap penyaluran bantuan BSU sebesar Rp600.000 Itu akan terlihat tahap dicalonkan sebagai penerima BSU tahun 2022 Yang kedua tahap di mana telah ditetapkan sebagai penerima BSU tahun 2022 Dan yang ketiga tahap di mana dana BSU 2022 sudah disalurkan atau sudah ditransfer ke rekening teman-teman semuanya Dan kami ucapkan selamat bagi teman-teman semuanya yang sudah cair bantuannya di pencairan BSU tahap pertama maupun tahap yang kedua Dan apabila teman-teman ada yang belum cair untuk bantuan BSU BPJS sebesar Rp600.000 Jangan khawatir karena pencairan bantuan BSU BPJS dicair ke tahap Jadi untuk tahap pertama dicairkan kepada Rp4,1 juta penerima Kemudian tahap kedua dicairkan kepada Rp2,4 juta penerima Dan tahap ketiga belum ada informasi dicairkan kepada berapa penerima ya Kita akan update terus untuk penyaluran bantuan BSU BPJS tahap yang ketiga yang sebentar lagi akan menyusul Karena bantuan BSU tahap kedua akan segera selesai di minggu ini Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar Yang teman-teman sudah tulis ya komentarnya kita akan mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut Untuk pertanyaan pertama Bang Rano kalau saya punya dua rekening BNI BSU 2021 di rekening BNI yang baru Sedangkan saya cek di BBS rekening yang terdaftar adalah BNI yang lama Jadi saudara Heni dicairkan melalui rekening Bang BNI yang mendapatkan BSU tahun 2021 ya Untuk penyaluran bantuan BSU 2022 apabila teman-teman pernah mendapatkan BSU tahun 2021 Maka dicairkan melalui rekening yang dipakai penyaluran BSU tahun 2021 Pertanyaan selanjutnya adalah yang dimaksud tahap kedua yang dapat kemarin dapat lagi Atau tahap pertama yang belum dapat di tahap kedua ini mohon dijawab Jadi saudara DHL untuk tahap yang kedua adalah bagi teman-teman yang belum cair ya bantuannya di tahap pertama Jadi untuk BSU tahun 2022 ini diperkirakan akan dicairkan hingga 5 tahap seperti tahun 2021 kemarin Untuk pertanyaan selanjutnya Bang saya cek di BSU data saya lolos dan dikemenaker statusnya calon Apakah itu pasti bakal dapat koprosesnya lama sekali Jadi saudara Ruri kalau statusnya sudah calon dan saudara Ruri masuk kriteria sebagai penerima BSU BPJS Dan memenuhi syarat maka dipastikan akan cair ya untuk bantuan BSU nya Rp600.000 Untuk pertanyaan selanjutnya Min aku mau nanya kalau sudah terdaftar tapi ATM BNI saya keblokir Tapi saya masih aktif untuk mbanking cuma tidak pernah mengambil uang dari ATM Jadi saudara Rizky kalau mbankingnya aktif bisa mengecek disitu ya untuk bantuan BSU nya sudah cair atau belum Jadi tidak bermasalah apabila ATM nya terblokir yang penting mbankingnya masih bisa digunakan Bisa mengecek apakah sudah cair atau belum BSU nya sebesar Rp600.000 Untuk pertanyaan selanjutnya Bang kemarin saya sudah berhasil update rekening data selesai Tapi sekarang saya cek sedang verifikasi dan validasi itu bagaimana Jadi saudara Uud jangan khawatir ya karena proses validasi memerlukan beberapa hari Jadi nantinya untuk keterangannya dari proses validasi berubah menjadi lolos verifikasi sebagai penerima BSU tahun 2022 Untuk pertanyaan selanjutnya gimana nih Bang lolos tapi enggak ada uangnya Jadi saudara Herman silahkan cek di kemenaker.go.id disitu ada tahap-tahap penyaluran Mulai dari dicalonkan kemudian ditetapkan dan disalurkan bantuannya Apabila keterangannya sudah disalurkan berarti bantuan sudah ditransfer ke rekening Dan sudah bisa diambil bantuannya di mesin ATM Saya doakan bagi teman-teman semuanya yang belum cair bantuan BSU sebesar Rp600.000 Di hari ini cair bantuannya Terima kasih semoga informasi ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh